Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian ada yang bertanya bagaimana hukum inseminasi Inseminasi itu adalah menggunakan rahim selain istri orang lain Untuk memperoleh keturunan Saya harus jelaskan dulu ya Jadi mohon maaf sperma dari suami diambil Opum sel telur dari istri diambil Terus dibuahi di sebuah tabung Kalau sudah terjadi pembuahan Tapi disuntikan ke rahim orang lain Karena istrinya gak mau hamil, gak mau melahirkan Tapi benihnya dari suami istri itu Hanya disuntikan ke rahim orang lain Yaitu sewarahim lah Bagaimana hukum sewarahim begitu Yang dimaksud inseminasi itu, sewarahim Nah saya sampaikan hukumnya haram Ya sekali lagi Ya inseminasi itu hukumnya haram Kenapa sewarahim inseminasi hukumnya haram? Karena Ya sperma ditanamkan di rahim orang lain Kebayang Berarti kan ya sama walaupun tidak ada praktik perjinahan Tetapi kan sama memasukkan sperma ke rahim orang lain Selain istri itu haram Walaupun bukan melalui hubungan suami istri Ya hadisnya riwayat Abi Daun Tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Untuk menyirami Perempuan lain selain istrinya dengan airnya, dengan spermanya Itu haram Berarti tidak halal itu berarti kan haram Maka hukum ya Inseminasi atau sewarahim Hukumnya haram Ya Maka ya jadi maklum adanya walaupun diiming-imingi Selama 9 bulan kamu akan dikasih sebulannya 10 juta Berarti 90 juta Tidak boleh mau Karena hukumnya haram Karena sperma orang lain coba dimasukin Ketubuh anda sekalian perempuan Ya ke dalam rahim Ya kemaluan dimasukkan Padahal sperma orang lain Walaupun sudah dibuahi dengan istrinya gitu ya Telur dari istrinya Ya tinggal hanya menyewa tempat aja Itu hukumnya haram Mudah-mudahan maklum adanya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh